Halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Gimax. Sekali ini kita berada di All Print, Jakarta. Di stunnya Louisoft ada, Rio Apparel ada. Namanya, Mbak? Sama LouisTech. Rio? LouisTech. Lumayan teknologi. Pada intinya semuanya ada di Rio Digital Printing Group. Betar. Bu, kita-kita begini, mau tanyain mesin yang paling terbaru dari Rio ya? Ya. Nah, ini salah satunya ini, men. Paket usaha DTF. Nah, kira-kira, Bu. Ya. Apa aja sih speknya mungkin? Atau harganya? Mesin DTF yang 30 cm. Pakai XP. Oke. Software-nya pakai main top. Semuanya satu set printer. Terus dryer-nya sama press-nya. Press-nya yang hidrolis, 40-60. Satu paket nih, 75. Termasuk satu free, satu set tinta. Oke. Pet, powder, sama kaos pasti. Biar teman-teman bisa langsung jualan. Wih, mantep, mantep, mantep. Berarti 75 udah semua udah ya? Semua. Termasuk maintenance-nya pasti kita handle lah. Kita ada tim yang untuk handle kaos tersebut. Dan pastinya cari setelah itu. Habis jalan, kaosnya mau kemana, kita siap produksi juga. Oke, mantep. Gini, Bu. Paham. Saya kan udah denger nih kalau si... Jaman dulu nih ya. Jaman dulu kan Rio Digital Printing aja. Ya kan? Kau-tau datang lah kayak Rio Aparel. Naik ke kaos-kaos dan macam-macam. Agak geser dikit ke Louis Soft. Louis Soft, ya. Nah, sekarang ini Louis Tech. Tech. Louis Tech. Oke, siap-siap. Berarti kira-kira, menurut Ibu untuk yang bisnis yang satu ini, itu menjanjikan nggak sih kira-kira? Kalau bisnis menjanjikan pasti, kalau nggak menjanjikan kita nggak akan ambil. Oke, siap. Kenapa ada mesin di Rio? Kebutuhan kita makin banyak nih. Oke. Makin banyak. Banyak teman-teman juga yang cari mesin apa sih yang bisa kita produksi untuk pemula maupun untuk yang sudah pengen jalannya cepat. Kita handle di situ. Kita pemakai. Jadi nggak mungkin ngasih mesin yang kita tidak tahu speknya. Oke, betul-betul. Jadi bukan sekedar jual mesin, yuk jual mesin laku ya sudah. Kalau kita, kita tahu, oh mesin ini nggak enaknya ini. Mesin ini plusnya ini. Kita sampaikan semuanya. Jadi juga bukan untuk cuma menjual, habis itu selesai. Oke. Jadi semuanya berjalan. Kenapa ada Louis Shop? Kita pakai Louis Shop. Oke. Kenapa ada, memang kita produksi untuk kita sendiri dan memang teman-teman yang punya mesin kan nggak mungkin untuk produksi kaos sendiri. Betul. Kita adakan itu. Kebetulan kita ada tempat yang lumayan untuk kita produksi. Begitu juga mesin. Kita punya mesin, kebutuhan semakin banyak di semua cabangnya kita, kita datangkan sendiri sekaligus untuk kita jual. Oke, oke. Seperti itu. Wah, gitu ya. Jadi gini, teman-teman. Dulu kan kita pernah ngobrol nih. Bahwasannya, kalau Rio Aparel dulu pernah pakai dulu. Mereka pengguna kaos dulu. Iya. Oh ini bagus nih. Oke kita buat sekarang produk. Iya bener. Digital printing juga gitu. Si Louis Shop juga gitu. Mereka pengguna dulu. Oh ini keren ini. Bagus nih. Trialnya di kita. Wah sekarang ini. Nah itulah mungkin salah satu pembeda ya. Pembedanya di situ. Antara vendor yang lainnya. Iya. Vendor yang lainnya bukan gimana Bu ya maksudnya? Beli. Iya. Jual. Apa yang terjadi? Serahkan gitu kan? Tidak tahu. Pasti mereka juga pasti ada main plusnya. Cuma setidaknya kita tahu mesin ini bisa diproduksi di wilayah mana. Misalnya di Jawa Timur. Di Lumacang lah kita ngomong di Lumacang. Kita nggak mungkin ngambil mesin yang terlalu gede. Tidak mungkin mengikuti teknologi langsung loncat. Karena pasarnya berbeda-beda. Itulah kita yang tahu pasarnya seperti apa. Oke. Makanya tuh saya kok unik banget gitu loh. Kemarin baru ini tau-tau ke sini, tau ke sini, tau ke sini. Mengikuti alurnya perkembangnya Rio sebenernya. Oke. Jadi kita stok untuk produksi sendiri. Kita stok untuk pemakaian sendiri. Louis Shop juga seperti itu. Itu kita jual sebagai apresiasi kita juga. Juga untuk mencari keuntungan dari situ. Biar nggak rugi. Nah kira-kira nih Bu, perkara rezeki ada yang ngatur ya. Ya bener. Betul kan. Tapi, nggak takutkah sama dengan vendor-vendor gajah-gajah ini. Si Rio di tengah seolah-olah di perubutin. Enggak sih. Kita, kita ngambil. Ya itu kembali lagi. Rezeki ada yang ngatur. Ada yang percaya ke vendor. Karena memang teknisi mungkin lebih banyak di kota-kota. Ada yang mempercayakan ke kita karena kita memakai. Ya masing-masing ada targetnya masing-masing. Customer pun mencari mesin pasti ada targetnya masing-masing. Oke teman-teman ini yang merupakan kepercayaan yang tidak main-main. Di sini udah ada yang beli loh. Sudah langsung ke Timor Leste. Timor Leste. Jauh. Ya dan berapa ini sudah juga pernah kita install di Ambon juga. Di Lumacang ada beberapa. Karena kita juga ada Eco Solvan, outdoor. Mesin yang kita pakai di Rio pasti kita ada yang kita jual. Oke. Begitu teman-teman. Jadi memang selama ini kan mungkin saya nggak paham juga. Mungkin Rio ya pameran diikut. Iya. Semua pameran diikut. Iya. Terus duncar banget. Sosialisnya. Atau sekedar main-main atau gimana gitu kan. Mungkin ya. Saya juga menilai kalau udah begini nggak main-main kayaknya gitu loh. Mereka udah ngembangin dengan banyak banget. Iya. Mulai apparel, software, mesin, digital printing, apa gitu-gitu. Jadi menurut ibu semua itu bisa jalan bareng ya? Insya Allah jalan bareng, periringan. Karena kita produksi. Ada kaos tanpa ada mesin juga nggak bisa jalan. Jadi pasti beriringan bareng-bareng. Toh kita sudah 13 tahun hampir 14 tahun ada di industri ini. Tahu banget apa yang dibutuhkan bukan hanya jualan. Tapi eh afternya seperti apa, itu yang kita targetkan. Oke. Tapi kayaknya bu, ini merupakan pelangkap semua deh. Ada printing baru. Mereka butuh. Mereka butuh mesin. Yes. Ada. 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 Kami butuh bahannya. Ada. Kami butuh softwarenya. Softwarenya. Oke ada. Jadi orang-orang ada. Butuh belajar silahkan. Duh. Ilmu kita bagi nggak apa-apa. Rezeki ada yang ngatur. Oke matematik. Bu gini. Dari berkahnya. Biasanya. Kalau printing yang udah besar. Pender udah besar. Mereka akan utupin dapurnya. Supaya teman-temannya nggak bisa segede dia. Nah kalau justru sebaliknya. Di Rio dibuka semua. Ayo kita. Dari barang. Market luas. Apalagi online sekarang dimana-mana. Nggak mungkin kita nge-keep di Youtube juga banyak. Tutorial banyak. Mau nge-keep seperti apa mereka tetap bisa buka. Kalau sudah mau keinginannya ada. Berkahnya yang kita ambil. Oke. Sekarang yang kita ajarin masih merangka kita sudah lari kok. Insya Allah seperti itu. Oke. Dunia terlalu besar untuk disendiri ya. Iya bener. Betul. Kayak Indomaret. Total kemana-mana juga semuanya laku. Betul ya. Karena market luas. Oke oke. Masuk-masuk. Masuk acel sih. Makanya gini. Makanya kelebihan mereka itu ya. Di si Rio ini ya. Jadi memang buka banget. Ayo kita belajar. Jadi kayaknya ngajak kaya bareng-bareng. Kayak sukses bareng-bareng. Kayak sukses bareng-bareng. Malhamdulillah gitu ya. Kaya bareng-bareng. Mau masih belum ada. Mungkin belum ada modal yang gede. Bisa maklon ke kita. Sudah ada modal sedikit. Ngambil mesin yang kecil dulu. Ada modal sedikit besar lagi. Ngambil mesin yang sama dengan kita. Silahkan. Wih. Semantuk-mantuk. Berarti awalnya memang mau tanya-tanya. Boleh dulu ya kan. Boleh. Mau semua dimasukin ke Rio. Mereka sudah lengkap semua kan. Boleh. Maklon boleh. Tapi kayaknya bagus gitu deh bu. Jadi. Satu tempat. Untuk one stop mereka. Sudah. Kalau ada apa-apa tinggal ngambil di Rio. Ya kan. Benar. Sekali panggil bisa semua. Karena emang. Semuanya. Kalian. Di koordinir semua gitu. Ya. Oke. Teman-teman. Ini hari terakhir. Di Olpin. Masih pagilah ya. Pagi. Mulai Rami. Nah. Jadi teman-teman bisa berkunjung yang belum pernah kesini-kesini. Yang kemana kesini-kesini lagi. Ya. Karena. Masa gak kepengen sih yang 75 ini. Beneran. Udah lengkap bu ini. Lengkap. Tinggal kerja aja. Cari orderan. Nah. Cari orderan. Ini udah lengkap. Murah. Kalau gak percaya ini udah jualan. Udah jualan. Teman-teman. Ada beberapa. Tapi dari vendornya sudah habis. Itunya. Tadi kita cuma ngandungnya cuma satu. Ternyata soldnya lebih dari tiga teman-teman. Alhamdulillah. Cuma kertasnya ya gak ada. Ya ada habis. Cuma ditulis sendiri sungkan ya. Mendingan gini aja. Jadi penting adalah teman-teman harus lihat dulu. Pokoknya lihat dulu. Jadi yang gak usah. Lihat. Belajar. Marketnya seperti apa. Silahkan ambil sesuai dengan keinginan. Di Rio ada dari kalau mau belajar ke kita. Dari tekstil ada. Dari garment ada. Dari percetakannya ada. Digital printingnya ada. Advertising ada. Laser cut ada. Fiber laser ada. CNC ada. Tinggal belajar ke kita. Terus tentukan market mau ke arah kemana. Nah. Kadang-kadang saya lihat di Facebook gue. Rio apparel. Itu Rio, 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 Rio. Apanya punya gitu loh. Jangan-jangan restoran juga punya nih. Belum, belum, belum. Restoran gini ya. Restoran hotel. Sekolah yang ada. Oh sekolah. Sekolah pasti. Restoran hotel sekolah. Kayak semua deh kayaknya. Belum ya. Sekolah. Sekolah. Berarti memang lebih menjurus ke ini ya. Kayak edukasi gitu-gitu suka ya. Ya. Kita memang fokus ke afternya anak-anak ini keluarnya mau kemana. Mau jadi entrepreneur silahkan. Mau jenjang lebih tinggi silahkan. Mau langsung kerja. Mau di tempat Rio yang mana silahkan. Wow. Memang dibuat gitu ya? Memang. Memang seperti itu. Ada yang bilang ya nanti satu sampai lima tahun bisa menampung sendiri. Habis itu seperti apa ya kita buka cabang lagi aja. Targetnya seperti itu. Sampai segitunya ya? Iya. Alhamdulillah. Bismillah. Oh iya iya. Oke bu matenungan sangat. Jadi teman-teman begitu. Rio Digital Group. Isinya banyak banget. Dan itu bukan main-main. Bukan digital group biasa. Tapi memang guru betul-betul berkomitmen ya. Insya Allah. Oke oke. Oke teman-teman. Terima kasih saya di offering di Rio Percatakan. Rio Group lah ya. Saking banyaknya. Jadi teman-teman harus kesini. Tinggal setengah hari lagi bu. Setengah hari lagi. Masih ada waktu untuk ngabisin ini. Oke guys. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.